Intro Selamat siang, kami dari SBS e-Channel Siang ini kami berada di kantor DPPK SBSI Sedang menunggu kedatangan Ketua Umum Prof. Dr. Mukhtar Pak Pahan Kedatangan kami ke sini ingin menanyakan tentang sikap SBSI Tentang Undang-Undang Omnibus Law khususnya klaster ketenaga kerjaan Selamat siang Pak Mukhtar Boleh saya minta waktunya sebentar Pak Saya ingin menanyakan pendapat atau statement Bapak Mengenai Undang-Undang Omnibus Law Khususnya klaster ketenaga kerjaan yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 Ya, sejak awal kita intens ikut Mengamati dan membahas RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja Khususnya klaster ketenaga kerjaan Kita di SBC malah sempat membuat perbandingan sandingan seperti yang ini Jadi, ini dia Undang-Undang 13 Ini Undang RUU-nya Ini RUU Sandingan dari SBC Ini berbau kapitalis Karena Soekarno dari dulu Waktu memperjuangkan kemerdekaan Satu yang dia musuhi yaitu Exploitation Manusia menghisap darah manusia Dalam bentuk Outsourcing Dan buruh kontrak Atau Buruh kuli Kuli kontrak Nah, itu ada di sini Lalu di sini Makin dipertajam lagi Makin diperlebar lagi Yaitu Kalau di Undang-Undang 13 Itu disebut Yang boleh di outsourcing Adalah yang tidak core business Bidang kerja itu tidak Terhubung langsung Dengan produksi utama Atau produksi Tidak terkait dengan bidang kerja itu Tetapi sekarang Di sini Yang biru ini Dibikin rencananya Menjadi Semua boleh Outsourcing Nah, kita masuk Rencana hubungan industrial Sandingan Kita sebut namanya Hubungan industrial Gotong-Royong Ini cocok Mengambil pikiran dari Soekarno Nah, lalu Ada lagi dua poin penting Di sini Disebut Diatur jelas Di Undang-Undang 13 Buru yang sudah bekerja Secara kontrak Atau PKWT Lebih dari 3 tahun Otomatis menjadi PKWTT Atau jadi buru tetap Di sini Menjadi boleh Buru kontrak Buru kontrak Seumur dia bekerja Karena itu By outsourcing Dan ini Itu akan direbut oleh Pengusaha Pengusaha akan banyak Membuat itu burunya Dan kalau itu burunya Tidak ada pesakon Dan kalau tidak ada pesakon Berarti juga Ini melemahkan Serikat buru Dan lama-lama Serikat buru Tidak ada fungsinya di Indonesia Dan akan habis Buru kontrak Dan buru outsourcing Takut Berserikat Oleh karena itu Kami akan tetap Mengajukan konsep Hubungan industrial Gotong Royong Kebahagiaan Bagi semua pihak Bahagia buruh Karena sejahtera Bahagia pengusaha Karena beruntung Bahagia negara Karena ekonominya Stabil dan kuat Kami mengambil pola ini Dengan mencontoh Pola dari Jepang ini lengkap Dan ini sudah kami serahkan Berdasarkan dari Statemen yang Bapak Tadi sampaikan kepada kami Lalu bagaimana Sikap Bapak Akan Terhadap Undang-Undang Omnibus Law Yang sudah ditetapkan hari ini Apakah Bapak Tetap akan berjuang Untuk buru Sebagai SBSI Atau Bapak menerima Apa yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Dalam Undang-Undang Omnibus Law ini Pak Ya Jadi begitu Diundangkan itu DPP Konfederasi Serikat Buru Sejahtera Indonesia Melakukan rapat Pada hari Senin Sore sampai malam Secara nasional Melalui virtual Jadi Rapat itu Menyetujui bahwa Kita tolak ini Dan cara menolaknya DPP SBSI SBSI Tidak hanya DPP lagi Sudah menggariskan Dari rapat Koordinasi Nasional Bahwa Langkah hukum Kita akan tempuh Menguji Di Mahkamah Konstitusi Lalu Kita bikin Langkah politis Melakukan aksi-aksi Di seluruh Indonesia Mengajak Komponen lain Mahasiswa Pemuda Dan petani Untuk Ya Menyadarkan mereka Bahwa ini Hukum yang membuat Penderitaan Supaya tiba Mungkin pada saatnya Kalau rakyat marah Ya kita harapkan Sampai disobei Ketidakpatuhan Terhadap undang-undang ini Lalu yang ketiga Kita juga Menggalang Komponen Lain Seperti Kita sudah dengar Muhammadiyah NU MUI Dan kami juga Dengan kami Kesatuan Aksi menyelamatkan Indonesia Kita akan berkomunikasi Lawan Demikian liputan kami Rabu 7 Oktober 2020 Dari gedung DPPK SBSI Bersama dengan Dokter Profesor Dokter Muttar Pakpahan Saya Jamila Beserta kru Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan selamat siang Lawan Sampai jumpa